Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, kami mohonkan sambutan, sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Ketua Peraja Kabupaten Seragen, kepada beliau Bapak Manto, waktu kami persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pimpinan Dewan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, Pak Muslim dan Mas Bayu yang saya hormati, dari PMD Kabupaten Seragen, Kepala PMD berserta setap yang kami hormati, Pak Camat Kabupaten Seragen, atau yang mewakili yang kami hormati, Pak Lurah yang disepui oleh Ketua FKKD, Saudara kami Pak Siswanto, termasuk dosen kami yang saya hormati, Sesepuh Peraja, Pak Gunawan dari Sidoarjo yang saya hormati, dan Saudara-saudaraku, pengurus dan anggota Peraja Kabupaten Seragen yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak saya cintai karena cinta hanya milik istri saya. Jadi tadi sudah diadakan ekrar halal-halal, kenapa ekrar kami taruh di depan, karena setelah ekrar kita akan bicara yang lebih leluasa. Jadi curhat boleh, pidato dalam kaitannya dengan perangkat desa dipersilahkan. Maka kami mohon izin, seperti biasanya pada saat Peraja kumpul, ini mesti ada yel. Izin, ini Bapak Ibu ada yel-yel yang sepatnya untuk teman-teman supaya tidak ngantuk. Ini meskipun udaranya panas, tapi kelihatannya ngantuk seperti saya. Jadi nanti kalau saya bilang Peraja, jenangan jawab yes. Kalau saya jawab Mukti Siji, jenangan jawab Mukti KB. Paham gak? Kita mulai dulu. Peraja! Peraja! Mukti Siji! Mukti Siji! Terima kasih. Jadi Mukti KB itu harapan kita untuk perangkat saat ini dan seterusnya. Gitu gak? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami laporkan, jadi tanggal 29 Maret kami telah beraudensi atau berdiskusi dengan Pemdasaragen yang pada saat itu ada Pak As, ada Pak Kepala PMD, bagian hukum dan sebagainya. Kita curhat tentang perbub nomor 67. Alhamdulillah penerimaan dari PMD sangat baik, kita diberi ruang dan waktu untuk memberi masukan dan diminta untuk membuat atau membentuk tim untuk mencari formula yang paling baik supaya nanti perangkat tidak merasa tersiksa dengan adanya perbub tersebut. Jadi ini kesempatan bagi kita karena kita diberi ruang dan waktu untuk diskusi. Yang dalam konteks ini, Pemda telah menunjuk Pak Yuliwantoro, urban di Bawasda atau Inspektorat. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pemda Seragen. Meskipun titik akhirnya, bahwa kita itu diskusi, dialog, dialog, titik akhirnya adalah hanya masalah kemauan. Jadi kita tunggu kemauan dari Pemerintah Banseragen kaitannya dengan kenyamanan di dalam pengelolaan Bengkok. Sepakat ya, kemudian hari ini nanti akan ada kuliah dari Bapak Profesor Dr. Sutoro Eko, ketua atau rektor STPMD Yogyakarta. Kalau saya manggilnya Mas Toro, karena ini pada saat Undang-Undang Desa itu dalam konteks pembentukan, Pak Sutoro ini adalah termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan dari lahirnya Undang-Undang Desa. Pak Sutoro ini adalah termasuk tim pembuat atau penyujun naskah akademik Undang-Undang Desa. Jadi nanti kita dengarkan, Pak Sutoro hadir di sini sebagai saksi, bukan sebagai saksi, mohon maaf, sebagai ahli, sebagai ahli tentang desa. Nanti maka kami harapkan teman-teman semua untuk sabar sampai acara hari ini selesai. Kemudian kami sampaikan juga kepada teman-teman bahwa di luar sana selalu mengatakan bahwa peraja atau perangkat desa apakah boleh berpolitik? Saya menjawab. Kalau berpolitik praktis, saya jawab tidak. Tetapi apakah punya hak politik? Saya jawab, pasti. Apakah hak politik itu akan kita laksanakan? Harus. Maka karena kita punya hak politik, mari kita laksanakan bersama-sama. Kita gunakan secara bersama-sama untuk tujuan bersama dan untuk kemakmuran bersama dan untuk kenyamanan perangkat desa. Sepakat? Artinya kita harus jadi satu. Maaf, ini nuwun seewu. Karena di luar sana selalu mengatakan peraja berpolitik tidak, tetapi akan menggunakan hak politik. Gitu, jangan salah nanti. Soalnya AWD ini serba salah gitu loh. Makanya ini saya jelaskan semuanya. Hak, mari kita gunakan secara baik. Kalau bisa kita gunakan secara bersama-sama untuk apa ini? Untuk kesejahteraan bersama. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati bahwa kemarin kami mengundang kepanjadian itu ada tiga item sebenarnya. Di dalam konteks kegiatan. Yang pertama halal-bialal hari ini telah kita laksanakan. Dan Alhamdulillah kursinya terpenuhi. Artinya undangan kita tersampaikan dan ada respon positif dari teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, kami laporkan ini kepada Pak Wakil Ketua, Pak Muslim Damas Bayu, bahwa kami ini punya kantor Pak. Punya kantor tapi masih perlu direnovasi. Dan nanti kalau panjenaan berkenan untuk membantu kami, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak membantu kami, ya kami sangat mengharapkan. Terima kasih. Jadi sekali lagi, kantor kami itu masih perlu direhab atap. Kemudian masih dirubah yang pintu depan. Kemarin sebenarnya hampir dibantu Pak, hampir dibantu. Tapi lupa Pak, jadi non-CU. Karena lupa saya nggak bisa meminta, saya jadi beban gitu loh. Tapi sebenarnya sudah ada yang membantu. Tapi karena lupa, ya kita minta kepada yang lain aja gitu. Kemudian kepada Ketua PKKD dan Pak Lura semuanya, terima kasih sekali. Panjenaan semuanya sudah kersohadir. Setidak-tidaknya adalah memberi dukungan dan membangkitkan semangat kepada teman-teman di dalam konteks memperjuangkan nasib. Kemudian pasti pejabat bertanya, opo seragin kurang sejahtera, saya mengatakan tidak kurang sejahtera Pak. Seragin sudah bagus aturannya. Jadi peraturan di seragin itu tentang perangkat disini sudah bagus. Menjadi sedikit bermasalah itu setelah keluarnya perbuk 67. Sebelum adanya perbuk 67 itu nggak masalah Pak, enjoy kita. Jadi tidak ada perasaan, tidak nyaman. Semuanya nyaman. Karena bengkok tidak sangat dipermasalahkan. Kemudian setelah keluarnya perbuk 67 memang ini menjadi masalah yang secara ekonomi tidak merugikan. Kita berarti nggak rugi. Tetapi secara teknis itu ngerekasak. Bahasanya kita dikasih bengkok, disuruh nyewa, ditibalik keneh. Nah ini akan kita cari formulasi yang tepat supaya nanti semuanya nyaman dan tidak ada yang melanggar hukum. Nah nanti disini adalah Pak Prof. Dr. Stureka akan menjelaskan tentang pengertian desa serta asal-usul itu seperti apa. Makanya nanti bagi teman-teman semua silahkan nanti jenengan dengarkan sampai ini selesai. Tapi kalau nanti Bapak Ibu berkenan Alhamdulillah kalau nanti ngeresak kekuntur kami juga tidak bisa menggundeli. Tapi ini seperti itu nanti karena Pak Sutora Eko nanti akan sedikit panjang untuk memberi pencerahan kepada kami. Saya ulang Pak ini, terima kasih ini pimpinan dari Joko Tinggir Berseratab telah hadir. Terima kasih Pak atas doorpress-nya. Ini adalah bentuk kerjasama dan sinergitas antara Joko Tinggir dengan perangkat desa kebatan Seragin. Dan kami informasikan kepada pejabat terkait bahwa yang saya ketahui di Karanganyar itu ADD lewat Bank Daerah Karanganyar. Mungkin di Seragin kedepannya juga ADD bisa lewat Bank Joko Tinggir karena apa? Nunggu saya, Pak. Perangkat desa ini sebagian besar punya pinjaman di Joko Tinggir. Jadi, bingung gampang leh motong gitu. Jadi, bingung gampang leh motong. Jadi, ini sama-sama. Kalau pejabat mengatakan, ayo besarkan Joko Tinggir, kami siap. Catatannya, ya ini ke wau. Ini pemotongan gaji ini perangkat yang pinjam itu langsung itu lebih mudah. Makanya nanti formulasi ini bisa kami sampaikan kepada pejabat sebagai bentuk irumasi. Bapak, Ibu, sekalian yang saya hormati, kami nanti juga kerawan saudara ketua DPN PPDI yang kebetulan hari ini tadi kena macet di Bekonang karena di sana jalannya dicor katanya. Jadi macet, nanti mohon teman-teman sabar untuk menunggu. DPN PPDI adalah mitra kita di dalam konteks berjuang di Jakarta. Kita sering bersama-sama berinteraksi dengan PPDI di dalam audensi dengan Komisi Dua Dewan maupun dengan Kemendagiri. Terkhusus adalah Direkturat Jenderal Bina Pemerintah Desa. Kita juga selalu akan datang ke sana kaitannya dengan peraturan yang telah dibuat yang selalu berubah-ubah termasuk bengkok gitu. Jadi makanya lain teman-teman kami laporkan bahwa sebentar lagi pasti ada agenda ke Jakarta. Naik ke Jakarta, ternyata ke Jakarta itu sangunnya lumayan, Pak. Kami ke sana 6 orang, 1 mobil itu 5 juta habis, Pak. 5 juta mungkin tak gitu loh. Naik diwira mungkin. Makanya nanti teman-teman pasti akan paham bahwa kalau ke Jakarta ini mesti butuh sangun. Paham gak? Tidak kurang banter ini. Paham gak ini? Nah gitu, semangat itu. Peh meh di jali urunan 10 wu kabutan. Kan berat ini saya nanti. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi teman-temanku perangkat di Jabatan Seragen, nanti mohon sampai selesai acara ini jangan beranjak dari tempat duduk kecuali kalau ke belakang. Karena saatnya tidak memberi contoh saya telah ke belakang. Jadi nunggu ke belakang memang kewajiban yang tidak bisa ditolak. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kurang bijaksana kalau kami nanti bicara panjang lebar. Dalam merondun tadi sudah ada waktu kami sekitar 15 menit. Kami tadi bicara tidak saya meniti, mungkin ya 10 menit lebih sedikit. Timbang nanti saya ngelajuk, lebih baik saya kurang. Gak apa-apa waktu. Karena kita masih ada kesempatan untuk berjumpa di lain waktu dan lain suasana dalam keadaan yang lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.